FUNIMA sempat ngeliat orangnya itu ada kurang lebih ya, 4-5 orang lah. Boleh nggak kalau ada warga negara minta presiden mundur? Kalau saya mengatakan ada orang yang mengatakan mundur, setiap orang berhak, setiap orang boleh mengungkapkan pendapatnya. Kecewa misalnya dengan COVID, lalu kemudian mengatakan mundur, saya mengatakan itu adalah aspirasi. Kalau saya jadi kisah angka-angka, nggak apa-apa. Hal yang wajar dan itu kita dilindungi oleh konstitusi kita. Mohamadiyah menyayangkan adanya teror yang dilakukan oleh oknum yang sangat tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan pimpinan daerah Mohamadiyah Klaten. Rencana kegiatan diskusi akademis yang akan digelar oleh CLS atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada atau UGM berujung terjadinya teror. Tindakan teror ini dialami oleh penyelenggara dan narasumber. Diskusi yang digelar oleh CLS UGM rencananya dilaksanakan secara daring pada hari Jumat, 29 Mei 2020 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Di diskusi ini, penyelenggara menghadirkan pembicara Ni'ematul Huda, Guru Besar Tata Negara Universitas Islam Indonesia atau UUI Yogyakarta. Awalnya diskusi ini bertajuk persoalan pemacatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketata negaraan. Kemudian, judulnya diubah jadi meluruskan persoalan pemberhentian presiden ditinjau dari sistem ketata negaraan. Individasi yang dilakukan oleh Oknum terkentu kepada Panitia Pelenggara dan Narasumber yang dalam ini adalah Guru Besar kami, Prof. Komponik Maturul Daya Sialan Hukum, dalam kegiatan diskusi dan silaturahmi bersama negaraan yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Masjidual Konstitusional Society, Fakultas Tukuh Universitas Gajah Mada pada 29 Mei 2020. Karena hal itu, Sikritas Akademika Universitas Islam Indonesia terpanggil untuk menyampaikan pandangan sebagai berikut. Satu, bahwa kegiatan diskusi tersebut adalah murni aktivitas ilmiah yang jauh dari tujuan makar sebagaimana disampaikan oleh Oknum melalui media masa jaring atau media sosial. Tema pemberhentian presiden dan jabatannya merupakan isu konstitusional yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang lazim disampaikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah hukum konstitusi. Kedua, tindakan intimidasi terhadap panitia penelenggara dan langsung berdiskusi sungguh tidak dapat dibenarkan baik secara hukum maupun akal sehat. Pagi itu, Jumat pagi, Bunimah masih ngomong sama saya, gimana saya mau pindah? Gitu loh. Karena masih di terudah, terus saya bilang, ya oke, nggak apa-apa, nanti pindah. Nanti saya carikan tempat, terus saya tamari salah satu tempat, nanti saya pikirkan dulu. Bagaimana kasus ini bisa kita akan untuk mengedukasi fungsi jurnalis itu kan mengedukasi juga. Mengedukasi masyarakat bahwa gejala-gejala seperti ini adalah sistemik. Berarti ada strukturnya. Cuman nggak mungkin struktur itu bisa jelas identitasnya, nggak mungkin. Ya aman. Udah dapat pengamanan waktu di malam, di rumahnya juga. Sudah diamankan. Sudah tenang, Bunimah. Minimah itu tidak kemana-mana dulu juga? Nggak, nggak. Karena pagi itu, Jumat pagi, Bunimah masih ngomong sama saya, gimana saya mau pindah? Gitu loh. Karena masih di terudah. Udah selesai bilang, ya oke, nggak apa-apa, nanti pindah. Nanti saya carikan tempat, terus saya tamari salah satu tempat. Bagaimana nanti saya pikirkan dulu. Kayak gitu loh. Itu-itu memang, Bunimah pagi itu masih ada rencana. Cuman saya pindah aja lah. Ya nggak apa-apa. Pindah. Nah, terus saya tawari salah satu tempat, Bunimah, apa, mempertimbangkan, saya ada pertimbangan dulu. Nah, tapi habis-habis terus, putus kontak, nggak bisa dihubungi lagi. Sampai sekarang masih? Oh, sudah-sudah. Sudah, tadi, sudah kemarin, setelah, saya, jam 11 siang, sudah bisa komunikasi. Sampai, 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 beberapa harus, ada putusan bahwa, antara panitia dengan, Prof Nima sudah, nggak, nggak meneruskan diskusi itu, baru agak memang, mulai agak redah. Di Prof Nima-nya, tapi, di tempat lain, katanya masih. karena malam itu masih ada. Terus, terakhirnya, kalau Prof Nima, ya pagi itu, terakhir. Tari, ya pagi Jumat, Jumat kemarin. Prof Nima sempat melihat sosoknya, atau? Ya, dilihatnya sosok orang laki-laki, itu hanya, nggak dikenal kok. Berarti sempat masuk ke halaman? Ya, sempat masuk ke halaman rumah. Karena Bu Nima waktu itu, ngomong sama itu, kita bukain, dibukain, jangan dibukain. Oh, berarti digedar-gedar itu, nggak dibuka? Nggak dibuka. Nggak dibuka. Ya, di dalam aja. Karena kan, di situ kan, nggak ada laki-laki, semuanya kan perempuan. Bu Nima kan perempuan, sama adiknya kan, gitu. Ya, memang terus dia ngomong sama, dibukain, nggak usah, nggak dibukain. Oh, ketika ada suara itu, langsung konsultasikan? Pagi, agak-agak pagi, agak malamnya lagi. Nanti kalau ini, mesti orangnya ke sini lagi, Tapi nggak usah dibukain. Sampai jam 6, jam setengah 6 itu, terus masih konsultasi, gimana kalau saya tak pindah? Yaudah, nggak apa-apa pindah. Terus saya kasih alternatif, pindahnya kemana. Pro Nima itu mengalami, ada beberapa teror. Teror verbal, yaitu berupa, rumahnya kira-kira jam 11 malam, sampai pagi, jam 6 pagi itu, masih diteror. Dengan cara, jam 11 malam itu, digedok-gedok, belnya di, anu di, pokoknya mereka dibukain, kan gitu. Jam 11 malam, itu ada beberapa orang. Tapi nggak dibukai. Terus itu berlanjut, berlanjut, gitu ya. Itu teror pertama. Teror yang kedua adalah, teror yang ada di media sosial. Di media sosial juga, Pro Nima itu, mendapatkan teror. Dan ini sudah kami kumpulkan semua fakta-fakta ini. Sudah kami kumpulkan. Nah, memang kalau ditanya, apakah ada yang sifatnya fisik? Tidak ada. Ancaman yang berupa VA tidak ada. Tetapi kalau yang, mungkin yang lain, ada gitu. Tapi kalau Pro Nima, nggak ada. Sifatnya terornya adalah, tadi rumahnya jam 11 malam, digedok-gedok, pintunya belnya, belnya dibunyikan, gitu kan, gitu kan. Kalau orang bertamu, kan nggak mungkin jam 11 malam. Nah, Pro Nima sempat melihat, orangnya, itu ada kurang lebih ya, 4 sampai 5 orang lah, 6 orang gitu. Langkah hukum, yang akan kami lakukan, jelas, kami akan mewakili dari, kita sudah-sudah, mengambil langkah hukum, fakultas hukum, itu adalah membentuk dua tim. Tim pertama adalah tim akademik, yang kedua adalah tim hukum. Nah, tim hukum ini akan di, kami bentuk LKB ya, fakultas hukum yang akan mendampingi. Pemimpinan pusat Muhammadiyah, menyayangkan adanya teror, yang dilakukan oleh, oknum yang sangat tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan, pimpinan daerah Muhammadiyah, Klaten. Teror terhadap kegiatan diskusi mahasiswa, yang diselenggarakan di Kuntas Gajah Mada itu, sungguh sangat bertentangan, dengan misi, dan juga karakter gerakan, serta keperibadian Muhammadiyah. Kami mengharapkan, agar aparatur kepolisian, dapat segera, mengusut Kuntas, kasus teror ini, sesuai dengan nomor HP, yang tertulis dalam persilis, yang disampaikan oleh, Rekan Fakultas Hukum, Kuntas Gajah Mada. Sayangnya tadi, orang tidak membaca Thor dan Substansi, orang melihat judulnya saja, dan saya pikir, ini satu catatan besar, Bang Refli, di dunia belakangan ini kan, bukan cuma di Indonesia ya, bukunya Tom Nichols, itu kan menarik bermakinya rumah mana, memang di mana-mana, orang begitu baca judul, merasa sudah ahli, di dalam, langsung bisa, mengomentari apapun, padahal sebenarnya, judulnya itu, judulnya pun sebenarnya biasa, dan Thornya, itu menjelaskan, jauh lebih, jauh lebih luar biasa, kegelisahan anak-anak itu, bahwa, ada wacana, yang tidak benar, di publik ini, bicara soal, menghentikan presiden, karena penanganan pandemi, yang, biasanya, dalam sistem presidensil, kan memang presiden, tidak dijatuhkan, karena, kebijakan, berbeda dalam sistem, parlementor, ini, ini yang mau dibahasakan, oleh anak-anak itu, tapi, oleh orang yang, tidak baca Thor, tiba-tiba, tulisannya itu, menurut saya, memang sangat provokasi, ada, gerakan makar, di UGM, gitu kan, dari baca judul, tiba-tiba, sudah menyimpulkan, ada gerakan makar, gitu kan, itulah luar biasanya, menurut saya, dan itu, yang membuat viral, oke, poin ketiga, Bung Ceng, UGM, tiba, ada orang UGM, yang menuliskan, bahwa ada gerakan makar, di UGM, hanya karena membaca, judul diskusi, anak-anak itu, itulah yang membuat, maksud baik, mereka malah dihajar, karena dianggap, gerakan makar, tidak hanya dihajar, dihajar, tapi juga di ancam, persis, persis, saya, jadi ceritanya, waktu teman-teman itu, mulai di, di ancam, sekitar pagi itu, beberapa diantaranya itu, mulai, mengontak dengan saya, karena, ya biar bagaimanapun, ini anak-anak mahasiswa kita, kami dosennya, dia ada di almamater UGM, di fakultas hukum, kalau dia mengalami problem, ya tentu dia kembali, ke orang-orang yang barangkali, bisa, bisa melindungi dia, jangan lupa bahwa, orang tuanya, menitipkan anak-anak itu, di fakultas hukum, di UGM, harusnya, kita bertanggung jawab untuk mereka, dan mereka menghubungi, menceritakan, kondisi itu, dan itulah yang kemudian, kita, kita bicara di tingkat, anak-anak ini harus diselamatkan. Yang di ancam ini, mereka yang, posisinya berada di Jogja, atau di luar Jogja, Bu Uceng? Jadi, semuanya, sebenarnya, di ancam, ya beberapa diantaranya, di ancam, saya tidak mengatakan semua, tapi ada tiga, paling poinnya, narah hubung dua orang, plus moderatornya. Itu, kena teror, kena ancam, bahkan, screen capture-nya itu, ada. Soal bagaimana, mereka mengaku dari, Ormas tertentu, mau mengancam, membunuh, menghabisi satu keluarga, mereka mengaku dari, Ormas Muhammadiyah, karena itu sudah tersebut, di publik, tapi Muhammadiyah sudah membalik, dan, rasanya aneh, kalau Muhammadiyah, sampai begitu, ya, karena politik, sampai ada teman, dari Muhammadiyah, menganalisis, ini pasti bukan orang Muhammadiyah, karena dia menyebus, Ormas Muhammadiyah, orang Muhammadiyah, jarang menembut Ormas, persyarikatan, pasti kalau mereka, nah itu bahasa spesifiknya, orang Muhammadiyah, itu kata-kata. Jadi dua institusi yang dia sebut, Polres Sleman, Sleman, sama Ormas Muhammadiyah, ya, persis, Ormas Muhammadiyah, apa Klaten, atau apa dia sebut, ya, Klaten, persis, persis, ya, nah, itu yang membuat, kita lalu kemudian mengatakan, nah, ini harus dilindungi, anak-anak ini, dan, dekan fakultas hukum, mengajak bicara beberapa orang, kita bicara, lalu kita kemudian mengatakan bahwa, yang paling penting, ini adalah persoalan nyawanya anak-anak itu, ya, soalan lain itu bisa dikesampingkan, betulkah anak ini, kurang pas membangun judul, betulkah apa, itu soalan yang kemudian bisa kita bicara, tapi yang paling, the first thing first-nya adalah, ya, nyawanya, makanya kemudian, kita, fasilitasi, gimana kemudian anak-anak itu, kemudian, bisa merasa lebih aman dulu, Bung Uceng, saya mau bacakan sampai akhir, dikaitnya saling berkaitan ya, poin empat, ancamannya bermacam-macam, hingga pembunuhan, dan itulah yang membuat mereka khawatir, dan akhirnya memutuskan, membatalkan acara itu, setelah berkoordinasi, dengan pembicara Profesor Nikmah, yang juga kena teror, lima, pihak fakultas melindungi dengan dasar kebebasan akademik, dan keinginan baik anak-anak itu, yang kemudian dirusak, oleh orang yang menuduh akan ada gerakan makar di UGM, enam, biar bagaimanapun, itu adalah mahasiswa UGM, yang dikirimkan orang tuanya, untuk berkuliah di UGM, sehingga harusnya mendapatkan, perhatian dan perlindungan dari UGM, tujuh, sayangnya, sampai saat ini, pihak universitas, belum jelas posisinya, dalam memahami proses ini, ada poin ke tujuh ya, kalau fakultas sudah jelas ya, bungnya? iya, nyata adanya ancaman itu, bahkan menggunakan institusi yang resmi, seperti Muhammadiyah dan Polri, menunjukkan adanya orang yang semakin mau, memancing di air keruh, wah enak mancing ikan di air keruh ini ya, kalau air pasang kan susah mancingnya, tapi ngapain dipancing, tinggal ditangguk aja, kalau airnya sudah keruh ya, sembilan, makanya Polri harus didukung, untuk mengungkap ini, agar secara institusi, tidak tercemari, saya kira, saran yang bagus ya, untuk Polri kepolisian, agar orang tidak gampang, mengadu domba, dan mengadukan institusi, sepuluh, begitu pun apresiasi terhadap Muhammadiyah, yang sudah dengan cepat, mengklarifikasi, bahwa ada yang mencoba, memakai nama Muhammadiyah, untuk memperkeruh suasana, setelah suasananya keruh, lalu kemudian dipancing ikannya, gimana Bu, sekarang saya mendengar juga, bahwa, yang diserang kan tidak hanya, kegiatan ini, dekan fakultas hukum UGM, diserang juga katanya, mau cari panggung ini, Profesor Sigit Rianto, Mas Refli dapat juga ternyata, saya mau mengatakan begini lah, soal apakah, cari panggung atau tidak, itu saya tidak paham, saya yakinnya tidak, tapi saya tidak akan bisa, memastikan dia, sekarang ini panggung sudah tidak ada, adanya itu zoom saja, kalau tidak zoom, google chat, gitu ya, google me, yang paling penting, yang paling penting, sekarang ini bukan dicahain soal itu, seorang pendidik yang baik, itu harusnya bicara soal, bagaimana menyelamatkan, anak-anak ini dulu, masa kemudian, yang dipersoalkan adalah, motifnya, menyelamatkan, Pak Sigit itu apa, dekan ini motifnya apa, tidak sangat tidak, sangat tidak layak, bicara soal itu, dan bung yang mempertahankan, orang UGM juga ini, wah Allah alam saya, Allah alam, karena yang beredar kan, kalau tidak salah fakultas, salah satu fakultas di, tadi, fakultas teknik kalau tidak salah, yang mempermasalahkan ini, ada orang-orang tertentu begitu, oh saya tidak tahu, kalau fakultas teknik itu, tadi mempersoalkan soal makarnya, tapi apakah yang WA itu, disebarkan lagi oleh orang fakultas teknik, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya, sorry UGM ini, saya tidak bermaksud mengadu, antara fakultas hukum dan fakultas teknik, tapi memang kalau dilihat, isinya, itu kan mempertoalkan, bahkan mengatakan, jangan-jangan mau bertarung, kemenuju ke rektorat, ini kan artinya, memang kemungkinan besar, kalau analisis sederhana, karena mengatakan, bicara soal, UGM ada yang tidak selesai, ya tapi aneh juga, ngapain, bicara tentang pemaksulan, soal, mau mencalonkan rektor, makin ngomong tentang pemaksulan, makin tidak terpilih, itu pasti, persis, karena dukungan menteri menjadi penting, makanya, 30% kan, lewat 30% nya, kalau memang, dari awal, mestinya dia larang, itu bukan dia dukung, ya kan, dia lindungi, makanya saya, saya sih mengatakan, walau alam, bisa jadi, kalau pun tuduhan itu benar, walau alam, tapi yang paling penting, persis-persis ini, nyelamatkan anak-anak itu, orang belum ada loh, bicara detail, soal apa kabarnya, anak-anak itu, yang di, apa, yang diancam-ancam itu, orang lebih banyak bicara, soal, motifnya Pak Sikit apa, judulnya kok begitu, menurut saya, yang paling penting, nyawa manusia dulu, kita, kita harus nyelamatin, orang dulu, jangan-jangan nanti Bu Uceng, dianggap juga, wah ini, motifnya mau jadi rektor juga, wakil rektor kayaknya, kalau saya, motifnya motif batik, tapi saya lihat, nggak ada motifnya itu kayaknya, bajunya hitam aja, disini ada, oh ada, disini ada, seperti suasana kelam, republik ini kan, hitam, beda sama saya kan, masih ceria dengan merah, nah, ada poin satu yang saya mau bilang juga, bahwa, memang, ini tantangan menurut saya, untuk polisi, mengejar orang ini, karena, bayangkan, menggunakan baju polisi aja kan, orang bisa ditahan, menggunakan baju polisi, orang biasa, menggunakan baju, ini menggunakan institusi polisi, dipakai untuk ngancam-ngancam orang, ini artinya apa? Dan dia sebut lagi ya, tadi ya, marah sih, makanya, kepolisian memang, menurut saya, menjadi sangat penting, untuk mengejar orang ini, dia mau menjelekkan nama kepolisian, dia mau menjelekkan nama-nama dia, dan makanya, orang ini, yang mengancam ini, memang harus di, harus didapatkan. Iya, kadang-kadang dalam kondisi seperti ini, aneh, Bung, ya, harusnya, konsentrasi itu, pada pengancam, karena kegiatan sendiri, adalah kegiatan ilmiah, ya kan, dan bukan pelanggaran hukum, tapi kan di Indonesia ini, Bung, merasakan nggak ya, karena Bung juga, ahli hukum tata negara, oke, let's say kita, boleh nggak sih, kita bicara tentang, pemakzulan presiden, mendiskusikan pemakzulan presiden, Bung, menurut Bung? Nggak ada masalah, Bung. Boleh nggak, kalau ada warga negara, minta presiden mundur? Kalau saya mengatakan, ada orang, yang mengatakan mundur, gini, setiap orang, berhak, setiap orang, boleh mengungkapkan, pendapatnya, ya, tinggal dilihat, apakah pendapatnya itu, melanggar, sistem norma, yang, masing-masing lapisan masyarakat, karena lapisan masyarakat, kan punya, sistem penormaannya, masing-masing, misalnya, kalau dia, dalam kondisi tertentu, ya, ada sistem norma, di masing-masing institusinya, silahkan dilihat di internalnya, tapi orang, kecewa misalnya, dengan COVID, lalu kemudian, mengatakan mundur, saya mengatakan, itu adalah aspirasi, apakah itu konstitusional? Enggak, karena dalam konstitusi kita, tidak mengatur, soal kemunduran dari, sisi itu, tapi bawa dari sisi aspirasi, silahkan saja, kalau orang, ada yang kecewa, terus libuton, misalnya, yang orang, orang ributkan, oh yang, yang tentara itu ya? Iya, mantan tentara, lalu dia minta, agar presiden Jokowi mundur, kalau saya, sepanjang dia minta, enggak ada masalah, yang enggak boleh itu maksa, saya mau, saya, saya enggak paham, soal sabta marga, soal aturan internal, tentara ya, coba dicek di internalit, tapi sudah pensiun, kan kalau enggak salah, sudah pensiun, bukan tentara aktif lagi, gitu, jadi, sudah sipil ya, jadi, gitu, ya, bagi saya, apa, memang, kebebasan berpendapat itu, menyampaikan aspirasi, kan di jangka, tinggal dilihat, bagaimana aturan di internal mereka, plus, apakah itu bisa dipaksakan, ya, itu yang tadi, Mas Refri sampaikan, bahwa pemaksaan itu, yang di jangka, lah, misalnya beginilah, bentuk negara, kesatuan, itu adalah sebuah hal yang selesai, ya kan, karena, dianggap selesai lah ya, dalam konstitusi, bagaimana sebagainya, tapi kalau misalnya, tiba-tiba, anak mahasiswa, mendiskusikan, bagaimana, mengkonversi, di dalam sistem, serikat, misalnya, atau federalisme, apakah, itu dianggap sebagai, tindakan, yang melanggar konstitusi, menurut saya, mendiskusikannya tidak, tetapi, ketika mereka, mengagregasi, kekuatan, untuk mengubahkan, membuat gerakan, persis, persis, tapi kalau, gerakan mengubah konstitusi, kan gak ada masalah, jadi, gerakannya itu adalah, ubah dulu konstitusinya, persis, kalau gerakan mengubah konstitusi, dilarang, yang harus ditangkap duluan, anggota DPD, karena udah berkali-kali, melakukan upaya mengubah konstitusi, dan Bung Ujang juga, ditangkap juga, karena ikut merumuskan, kan, sama-sama, sama-sama enten, jadi, maksud saya, ini Bung ya, di republik ini, Bung merasa gak, sesungguhnya, kok sepertinya, kita masih berkutap, soal-soal, yang sifatnya, harusnya kita sudah selesai, sejak reformasi, yaitu, kebebasan berserikat, dan berkumpul, serta meluarkan penang, dapet, baik secara lisan, maupun tulisan, Bung merasa gak, sepertinya kok, ada suasana, horror, dalam hal itu, saat ini, saya mengatakan begini, jadi, berbeda pendapat itu, seakan-akan menjadi, heretik, apa, bid'ah gitu, jadi kemudian, orang penganjur bid'ah ini, harus masuk neraka, kira-kira gitu, padahal, padahal, menurut saya, harusnya, kebebasan itu, itu adalah bagian yang penting, sepanjang, kemudian, tidak ada pemaksaan, dan lain-lain, sebagainya, yang kedua, memang, yang harus diperbincangkan ini, siapa sih, sebenarnya, yang sangat, anti-demokrasi ini, kami akan secepatnya, ketika data dan fakta ini, sudah kami peroleh, data dan fakta ini, kan sudah kami, kami kumpulkan, kami kaji, dan setelah itu, nanti kami secepatnya, akan melaporkan kasus ini, jadi, yang kami melaporkan itu, ada dua, ada yang kasus terornya, dan ada yang sumber, menjadi provokatornya, itu, Mbak Sintia, nah, kondisi Profesor Nekmah Terudah, sampai, malam hari ini, Alhamdulillah sehat, karena, setiap saat, beberapa, mulai dari pagi, sampai, sekitar, setengah, sembilan malam, selalu dijaga oleh, anak-anak mahasiswa, alumni, dan juga, mahasiswa S2, S3, begitu Mbak Sintia, untuk sementara, jelas, bahwa, tema diskusi itu, sudah, sudah batal, jadi, pada, harusnya kan, kemarin, dengan adanya, teror terus-menerus, akhirnya, antara paniknya, dengan prognima, sudah, sudah sepakat, untuk membatalkan, karena sudah sepakat, untuk membatalkan, habis itu, mulai reda, tetapi, meskipun reda, tetap, teror itu, masih berjalan, gitu, gitu Mbak, jadi, ya, jadi begini, kasus ini, bermula, dari adanya, dugaan provokator, dari, oknum, salah satu oknum dosen, gitu ya, sebenarnya, flyer, atau, pamflet, atau, apa namanya, leaflet, yang disedarkan, itu sebenarnya, sudah sejak, saya sudah, hari selasa, sudah membaca, nggak ada reaksi, baru ada reaksi, itu hari kemis, nah, hari kemis itu, ada muncul, satu, tulisan, dari oknum, dosen tertentu, dosen UGM, ya, yang, mengatakan, bahwa, ada, rencana makar, dari Yogyakarta, yang itu, dikemas, dalam bentuk, seminar, begitu, dan itu, dilampirkan, tadi flyernya, gitu, itu, itu mulai, memicunya, begitu, saya sampaikan, bahwa, di Indonesia, itu ada, banyak kelompok studi, dan kelompok-kelompok studi, ini selalu, setiap tahun, berkompetisi, hampir selalu, perguruan tinggi, fakultas hukum, ada, kelompok studi, semacam ini, dan itu, selalu aktif, karena, setiap tahun, itu, ada, kompetisi-kompetisi, sehingga, anak itu, berlomba-lomba, anak itu, mengembangkan, pengetahuannya, dan menurut saya, dari sisi agar, tapi, tidak apa-apa, hal yang wajar, dan itu, kita dilindungi oleh konstitusi kita, dan itu, tidak ada masalah, meskipun judulnya, mungkin dianggap, dianggap kontroversi, tetapi, dari isi kontennya sendiri, itu kan, sebenarnya, hal yang wajar, memang itu, dianggap dalam konstitusi negara kita, gitu.